Intro Dalam debat ketiga Anies, Paswedan dan Ganjar Pranawa mendesak Prabowo Subianto agar memaparkan data pertahanan menangkapi hal tersebut Presiden Jokowi Dodo buka suara. Ia pun mengatakan semua data tak bisa dibuka di dalam forum terbuka seperti debat Pilpres. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Serang, Bantan pada Senin 8 Januari 2024 yang mengatakan memang banyak data pertahanan yang harus dirahasiakan. Hal itu dilakukan lantaran menyangkut strategi sebuah negara. Oleh sebab itu, data pertahanan tidak bisa dipaparkan terutama dalam forum terbuka. Bahkan Jokowi mengibaratkan data pertahanan tidak bisa dibuka layaknya membuka toko kelontok. Dikutip Prabowo didesak membuka sejumlah data terkait pertahanan, baik Anies maupun Ganjar mendesaknya dalam debat Pilpres ketiga pada minggu 7 Januari malam. Ada pun permintaan itu dilontarkan karena Prabowo sempat menyatakan bahwa data terkait pertahanan yang dipegang kedua lawannya tidak tepat. Namun Prabowo tidak membuka data yang benar dengan peralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskannya dalam forum debat Capras. Prabowo justru mengatakan bersedia menjelaskan data-data tersebut kepada Anies dan Ganjar dalam forum lain di luar forum debat Capras.